Gerakan turun ke sawah secara selentak untuk melakukan penanaman padi dengan menggunakan sistem legu atau lebih dikenal dengan cara tanam padi sawah dengan menggunakan pola beberapa barisan yang diselingi oleh satu barisan kosong dan sistem yang dilakukan ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian para petani saat panin tiba Gerakan tanam legu tersebut melibatkan berbagai elemen masyarakat mulai dari unsur TNI, pemerintah kabupaten, dinas pertanian kabupaten dan provinsi, organisasi yang bergerak di bidang pertanian hingga para kelompok tani Sekretaris daerah Aceh Dermawan menyebutkan hasil pertanian di Aceh tahun 2016 mampu ditingkatkan jika adanya peran dan kerjasama yang baik antara pemerintah, penyuluh dan para petani di lapangan Kita lihat pada tahun 2015 ini produksi padi meningkat dari 2014 Semuanya adalah ada kerjasama yang baik, utama manusia petani itu sendiri dan juga dorongan dari pemerintah Yang kedua, untuk 2016 kita berharap lebih meningkat lagi Makanya pada hari ini bersama Pak Dirjen, Kepala Dinas, kita di kampung ini kita cadangkan kerakan itu untuk tanam legu 21 Supaya produksinya meningkat Dan yang utama sekali adalah kita minta partisipasi masyarakat petani ini untuk terus antusiasi dan untuk menanam padi Sementara itu Dirjen Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Dr. Hasil Sembiring menyebutkan Pemerintah pusat menaruh harapan besar kepada Aceh dalam hal pemenuhan target 2,5 juta ton padi bisa tercapai di tahun 2016 Sangat mengharap besar kepada Aceh agar sasaran produksi yang sudah ditetapkan yaitu sekitar 2,5 juta ton itu bisa tercapai Itu untuk padi, untuk jagung ada uraiannya berapa, termasuk jagung kendali Jadi itu harapan kita mudah-mudahan ini sudah diawali dengan baik oleh teman-teman di Aceh, Pak Kadis dan semuanya sudah berkoordinasi Sehingga sasaran-sasaran per bulannya itu sudah ditetapkan Kita harapkan dengan digerakkan seperti ini, maka luas tanamnya tercapai, produktivitasnya tercapai, maka sasaran Aceh secara keseluruhan itu bisa dicapai Gerakan menanam padi dengan sistem logo di Kabupaten Masjid Bungia tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Pidia M. Iriawan, Astur Kodam Iskandar Muda, Kolonel Terry Trisna Pornama dan sejumlah pejabat utama di jajaran pemerintah provinsi dan Kabupaten Pidia Tim Liputan, Aceh TV